Ketua Umum Perindo Kedua, statement Jaksa Agung HM Prasetyo yang mengintervensi kewenangan polisi dalam menetapkan tersangka. Statement kadernasem itu memaksa polisi mengikuti kerangka berpikir hukum yang sama untuk mentersangkakan Ketua Umum Perindo. Ketiga, substansi dari isi SMSHT. Banyak kalangan menegaskan isi pesan yang dikirim kepada Jaksa Yulianto tidak masuk kategori mengancam. Ketua, acuannya kata bahasa baku, kalimat itu merupakan kalimat imperatif. Tetapi maknanya, isinya itu menyatakan ajakan, harapan. Jadi mengajak, jadi O1 dalam hal ini penulis SMS, mengajak pembaca SMS. Dan di situ ada kata kita, kata kita itu bermakna jamak, kata ganti persona kedua intusif jamak. Di dalam hukum pidana kan harus ada akibat yang nantinya yang akan diterima oleh si penerima SMS atau si penerima pesan itu. Ya, ada akibat. Nah ini kan tidak sebetulnya. Jika sedari awal SMS ancaman itu tidak pernah ada, wajar saja banyak pihak menilai Jaksa Yulianto tengah berhalusinasi. Wajar juga kemudian apabila muncul di benak publik adanya upaya sistematis untuk mengkriminalisasi lawan-lawan politik yang dianggap berseberangan dengan pihak tertentu di kalangan penguasa. Karena terang-terangan, siapapun tahulah ini hukum dipermainkan untuk melawan, untuk memastikan lawan-lawan politik. Ada ketidakadilan, ada kesewenang-wenangan. Benarkah demikian? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Satusan pemudik terlantar akibat.